Oke guys, ini dia Kudadil Godzilla guys Dan yang berikutnya kita menggunakan Kudadil Superman Bisa terbang Kudadilnya guys Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeee Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Udud Akan coba mainkan game Dunia Kudadil guys Jadi hari ini kita akan merasakan menjadi seekor Kudadil Dan disini Kudadilnya unik-unik dan sangat keren banget sih menurut Pandu Gaming Dan salah satu Kudadilnya mana ya? Kok hilang gitu kan? Kudadil encok, Kudadil encok kamu dimana? Apa, Pandu? Aduh, tolongin Pak Unat, Pandu Gaming Wah, Pak Unat, ngapain di atas itu, Pak? Apa, Pandu? Pandu lagi makan nih, Pandu Gaming? Hah? Lagi makan? Apa, Pandu? Pandu lagi digihit Kudadil nih, Pandu Gaming? Pakai nanya Jangan marah-marah dong No, Pandu akan dimakan Kudadil guys Sebentar, udah Ini kan cuma patung doang pakai loks Turun, 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 Pandu Ada-ada aja nih orang tua Aduh, punggungnya Pandu ke seleo Tuh kan, tuh kan So-soan lagi manjat-manjat ke atas Iya, ini salah satu Kudadil tertua di dunia guys Kudadil encok Apa, Pandu? Ayo, Pandu, kita sekarang langsung mulai aja permainannya Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu dong Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis Jadi apa yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Let's go, Kudadil encok Kenapa kagak gerak, Pak Unat? Apa, Pandu Gaming? Kagak gerak? Iya Sepertinya diantara kita baru ada yang nge-freeze gitu kan Disconnect game-nya, guys Oke, guys, Pandu Gaming Apa Unat udah masuk lagi ke dalam game-nya Dan Pandu Gaming Apa Unat berada di dalam goa Kudadil, guys Ini lah markas rahasia Kudadil nih Dimana semua Kudadil-Kudadil berkumpul gitu kan Oke, kita akan coba periksa-periksa dulu, Pak Disitu ada hipos Ada event hipos Ada game pas hipos Dan ada spesial hipos Oke, kita akan coba lihat dulu Spesial Kudadil Wow, bentar Wow, ada Kudadil semangka, guys Apa, Pandu? Ini pasti seger banget, Pandu Gaming Sakit Aduh, giginya Pandu Patah nih, Pandu Gaming Ngapain, Pak Unat? Dimakan Kudadil-Nya Ini sih emang Kudadil semangka, Pandu Tapi kita tahu sendiri Kulit dari Kudadil itu udah seperti sekeras baja gitu kan Malah dikigit sama Pak Unat Dan lihat tuh bagian mulutnya, guys Itu seperti bagian dalam semangka, guys Wah, bener juga sih kata Pak Unat Keliatannya seger, guys Unik-unik banget Disini ada Kudadil Bat Oke, kita coba menggunakan Kudadil semangka, guys Kenapa nggak bisa dipakai nih? Temukan melon Oh, kita harus cari mortnya, Pak Unat Dan disini ada Kudadil Burger, guys Apa, Pak Unat? Waduh, pasti dagingnya rasa burger nih, Pandu Gaming Tapi nggak ada sama-sama aja dengan burger nih, guys Ini kayak Kudadil biasa Dan disitu ada Kudadil leher panjang Wow, ada Kudadil Godzilla Bener nggak sih? Oh, iya Ini adalah Kudadil Godzilla, guys Oh, my mom Disini ada Kudadil Wow, ini keren-keren banget Kudadilnya Dan ada Kudadil Iron Man Bener nggak sih? Atau naga? Oh, iya Ini Kudadil Iron Man Dan ada Kudadil Superman Oh, my mom Wah, ini keren banget sih Pandu Gaming nggak sangka Kalau ada morp yang keren-keren kayak gini, guys Kudadilnya Ayo, Pandu, kita langsung cari aja, Pak Unat Apa, Pandu, kita akan cari burger, Pandu Gaming ya? Hah, cari burger? Ngapain kita cari burger, Pak Unat? Apa, Pandu, kita harus menemukan burger dan memakan burger Agar mendapatkan Kudadil, Pandu Gaming Hah, menemukan burger dan memakan burger Bentar dulu Oh, maksudnya Pandu yang ini temukan burger Apa, Pandu, bener banget Kudadil rasa burger, Pandu Gaming Nggak, nggak, nggak Perlu dimakan, Pak Unat Alasannya aja, Pak Unat pengen makan, guys Ya, makan mulu di pikirannya, Pak Unat Oke, kita akan coba pergi ke dunia Para Kudadil Ini dia map-nya Let's go, Pandu, kita masuk ke dalam Wow, Pandu Gaming disini menjadi Kudadil Dan ini Kudadilnya realisis banget, cuy Gimana cara membuka mulutnya? Oh, disini ada kekuatannya nomor 1 Wow, lihat tuh gigitannya, guys Kalau nggak salah, Kudadil adalah hewan dengan gigitan terkuat di dunia, guys Bahkan buahnya kalah, cuy Dan disini ada tombol nomor 2, 3, dan 4 Ini sepertinya suara Oh, bener banget Emot suara Dan disini ada nomor 3 Ini emot suara juga, guys Oh, dia membuka mulutnya Dan itu ada Pak Unat Waduh, malah bobo Gitu, guys Waduh, dia masuk ke dalam map-nya Dan ngorok, Pandu Bener-bener nih, Kudadil kita gigit aja, guys Oh, kita bisa bertanggung beneran, Pak Unat Lihat tuh darahnya Pak Unat berkurang, guys Apa, dasar nggak sopan Siapa kamu ngaku? Orang tua lagi tidur digangguin Waduh, Pandu Gaming Pandu Gaming, Pak Unat Apa, Pandu? Oh, ini Pandu Gaming Wah, dasar cucu duraka Aduh, jangan digigit, Pak Unat Yang Pandu Gaming, dong Ayo kita bertarung, Pak Unat Ya, lambat banget ngegigitnya, guys Pada, Pandu Gaming udah klik-klik Delainya lama Dan demaknya nggak terlalu besar juga, Pak Unat Oh, mungkin ini adalah Kudadil yang biasa aja, guys Itu sebabnya demaknya kecil Apa, Pak Unat mencium sesuatu, Pandu Gaming? Hah, mencium apa, Pak Unat? Apa, Pak Unat? Ikuti Pak Unat, Pandu Gaming? Oke, kita akan coba ikuti Pak Unat, guys Katanya Pak Unat mencium sesuatu Biasanya penciumannya Pak Unat Tentang makanan, guys Seperti kita akan menemukan satu mor pertama kita, guys Tungguin Pandu Gaming, Pak Unat Ah, Pandu Buruan, Pandu Gaming Sebelum jejak baunya hilang Oke, kita akan ikuti penciumannya Pak Unat, guys Pak Unat mencium ke area sini, guys Kemana, Pak Unat? Ah, Pandu semakin dekat Semakin berdekat, Pandu Gaming Ini seperti Hmm, ini seperti manisan gitu, Pandu Gaming Hah, seperti manisan yang bener aja Oh, itu dia Oh, ada donat, Pak Unat Oke, kita akan coba ambil Dan kita mendapatkan Hipoleukistik Oh, ini kudanil donat, guys Dan disini teleportasinya Oh, kembali ke lobby, cuy Ya, meninggai kudanilnya Tidak Kudanilnya menjadi manusia kembali nih, guys Oke, sekarang kita akan menggunakan kudanil Nah, yang ini dia, guys Waduh, giginya warna-warni Seperti permen gitu, guys Oh, kenapa nggak bisa dipakai? Oh, salah Pandu Gaming Ini kudanil permen Koca bukan donat Dan misinya adalah Temukan perampok permen Waduh, kita akan merampok toko permen Sepertinya, guys Dan setelah Pandu Gaming cari-cari Ternyata kudanil ada di goa hipos, guys Kalau tadi kan spesial hipos Nah, ini dia kudanilnya, guys Dan disini ada kudanil kecil Dan disini ada kudanil Oh, ini yang Pandu Gaming pakai tadi Sepertinya Dan disini ada temukan tulang gorgops Ini kudanilnya agak lebih besar, ya Oke, kita coba gunakan aja Kudanil donat, guys Ini dia Apakah kalian memakan Kudanil donat Pandu Gaming Namanya sih keren Tapi, eh, Pandu Gaming Kayaknya nggak akan makan Kalau ada kudanil donat, sih, guys Soalnya penampakannya Kurang menggiurkan, cuy Ini hanya seperti kudanil Berwarna pink aja, ya Dan Pahunat mana? Pahunat nggak pakai Kudanil donat ini, Pahunat Apa sih disini, Pandu Gaming? Pahunat mencium Ada bau makanan lagi Yang lebih lezat dan enak Sebabnya Pahunat nggak pengen ganti dulu Wah, di mana Pahunat? Oke, kita akan coba ikuti Pahunat, guys Dia mengarah ke sana Waduh, ternyata kita bisa menggunakan Kekuatan penciumannya Pahunat Itu kudanil apa, guys? Kalau nggak salah Kudanil semangka, guys Apa, Pahunat? Disini, Pandu Gaming Buruan, Pandu Gaming Pahunat menemukan burger Haberger Oh iya, guys Kita mendapatkan hipo gemuk Tapi kayaknya biasa aja Kudanil ini, guys Dan Pandu Gaming nggak akan diganti Apa, Pahunat? Yaudah, Pahunat aja, Pandu Gaming Dan disini ada daging Bentar, tadi kagak ada Oh, karena Pahunat reset karakter Langsung jadi daging kudanil, Pahunat Tapi disini makan, kan? Kita coba dulu makan Nyam, 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 nyam Ya, kagak bisa Disitu ada sesuatu, guys MC Hipos Ini tempat apa? Oh, ini kenapa banyak makanan kayak gini? Oh, ini tempat masak gitu, guys Dan tempat masaknya ada 3 Apakah ini tempat perlombaan kayak Master Chef gitu? Tapi versi kudanil kayaknya, ya Bayangkan Dari sini ada kudanil meninggoy, guys Oh nggak, Fat Hippo Ini lah kudanil gendut Sangking gendutnya Jadi males-malesan dia guys ya Oke kita coba bicara guys Go away I'm trying to sleep Oh dia pengen tidur Dan Pada Gimi diusir Ini benar-benar tengah hari Masa tengah hari tidur siang Benar aja Mana mungkin ada hewan selain dirimu Yang tidur di siang hari Sepertinya kata-katanya Pada Gimi Salah guys ya Paunat juga suka tidur siang gitu kan Hei bangun, 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 bangun Paunat Paunat makanannya udah siap Pada Gimi Hah makanannya udah siap Mimpi makanan Paunat guys ya Oke kita coba berbicara terlebih dahulu Dengan Fat Hippo ini Sepertinya dia memiliki sesuatu Oke Leave me alone bro I just add bla 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 Saya mendengar anda memiliki Oke memiliki apa nih Oh quest Oh ada questnya guys Kita coba tanya dimana itu Kita disuruh untuk mencari golden burger guys ya Golden burger Oke kita harus mencari burger emas Kalau tadi kan burger biasa tuh Oke mungkin aja disitar sini ada burger emas guys ya Oh disitu ada sesuatu Kayak warna kuning-kuning gitu guys Oh ini kulit pisang Dan kita mendapatkan leher panjang hipo Kita mendapatkan kudanil leher panjang Oke guys Ini dia Pandeng Gimi Nampau Dan sudah menggunakan Kudanil leher panjang Kudanilnya udah kayak jerap aja Panjang banget lehernya Oh kita bisa makan Ada daunan yang ada di pohon Wah ini keren banget sih Bener-bener unik banget kudanilnya guys ya Oke sekarang kita lanjutkan lagi Perjalanan kita untuk mencari-cari kudanil yang lainnya Dan Pandeng Gimi kayak melihat sesuatu Disitu kayak ada kotak-kotak gitu Bener gak sih? Dan disini ada tombol baru Oh ini tombol untuk berendam Nah kita bisa berendam Wah ini keren banget sih Game-nya bener-bener sangat realisis banget ya Oke kita ambil ini dan kita mendapatkan Hipo retro Hipo jadul nih guys ya Tapi menurut Pandeng Gimi sih ini Biasa aja mungkin nanti kita akan coba Gunakan saat di lobby guys ya Soalnya bolak-balik cuy jauh banget Kalau kita reset karakter spawnnya itu Akan langsung balik kesana guys ya Mungkin Pandeng Gimi akan coba cari-cari Terlebih dahulu semuanya Kecuali Pandeng Gimi dapat yang bagus Pandeng Gimi akan langsung gunakan Tapi kalau biasa aja Kita akan pakai nanti di lobby aja guys ya Biar gak kelamaan cuy Dan Pandeng katanya melihat sesuatu Oh itu Paunet Oke itu kotak apa tuh Paunet? Kita akan coba ambil Hipo plastik Dan oke Hiponya kayaknya biasa aja Hanya warnanya berganti Menjadi warna putih Kayak plastik gitu guys ya Disitu kayak ada yang aneh Batunya Oh ini batu kudanil Kita mendapatkan Kudanil batu Nah Pandeng Gimi Kudanil ini adalah kudanil durhaka Pandu Gimi Yang durhaka kepada ibunya Oh dikutuk menjadi batu Wah Aduh udah kayak cerita dongeng aja Seperti malin kundang guys Ini kutuk jadi batu Tapi ini versi kudanil Dan mungkin Pandeng Gimi akan skip-skip Untuk mencari hiponya guys ya Atau kudanilnya Biar gak kelamaan Soalnya map ini sangat-sangat luas Ini kita gak mengetahui Dimana aja keberadaan kudanilnya Oke di dalam goa ini Kita mendapatkan coklat Oh kita mendapatkan kudanil permen tadi guys Ternyata kita gak perlu merampok toko permen ya Ah Pandeng ini pasti enak banget Pandeng Gimi Lalu apa yang terjadi dengan Paunet Ah Pandeng Gimi Pandeng Gimi akan menggunakan kudanilnya Agar Pandeng bisa sambil makan permen Ya ampun Dan mentaruh ini airnya Wah ini realisis banget cuy Ini kayak di Mandagaskar gitu guys ya Tempatnya soalnya terlalu realisis banget sih Menurut Pandu Gaming Dan di pencah kunung ini Pandeng Gimi mendapatkan Mainan arcade guys Hippo Geometrik Oh ini hipo karakter game gitu sepertinya Tapi menurut Pandeng Gimi biasa aja Dan di bawah situ kayak ada sesuatu guys Itu apaan Apakah ini tempat teleportasi Kuil Atom tahan dua kali Buka setiap kudanil khusus Membuka setiap kudanil khusus Kita coba guys Dua kali katanya kita coba lagi Gak bisa kuil atom Oh ini tuh mendapatkan kudanil Godzilla guys Tapi kita mendapatkan semua kudanil terlebih dahulu guys ya Ah Pandeng Nyap 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 Mau permen gak Pandeng Gimi Mau permen Waduh tubuhnya Pandeng ditumbuhin dengan permen-permen gitu guys Ini kayak jamurnya Pak Unat cuy Tapi versi permen Dan sekarang kita berada di area gurun gitu Dan disitu ada kolam air Pak Unat Let's go kita merenang Yap Dan disini kepala kita gak akan tenggelam guys ya Soalnya layarnya kita panjang cuy Wow Ini seperti legenda dinosaurus guys ya Yang fotonya pernah viral cuy Dinosaurus yang hidup di danau gitu Dan lehernya panjang Wah ini mirip banget sih Dan disitu kayak ada pedang Pak Unat Oke kita akan coba mengambilnya Dan disini ada prajurit hipo Wow Ini kelihatannya keren guys ya Nah ini dia guys Kita akan langsung menggunakannya Dan ya kita spawn kembali kesini lagi guys ya Dan Pandeng Gimi harus balik lagi ke area itu Agar kita bener-bener menelusuri setiap tempat guys Pandeng Gimi soalnya takut ada morph yang kelewatan gitu Dan ini dia guys Hipo prajurit Oh Merah-merahnya sepertinya bekas lukanya gitu guys Atau itu kayak tanda gitu guys Seperti suku puluh-puluh gitu Wow Matanya kenapa kayak gini Serem banget Kocak Dan ini kayaknya armornya gitu guys ya Aku siap berperan Tapi sebenernya tidur siang lebih enak Dan Pak Unat ngapain Loh 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 Kudanilnya naik pohon Kudanil Pajatpon itu Gimana caranya Pak Unat Dasar kudanil encok Keren kan Pandeng Gimi Iya Pak Unat Gimana caranya Langsung nyembur ke air Pak Unat Mantap Kita akan coba Oke gimana caranya Kok gak bisa Gimana caranya Pak Apa Harus di zoom gitu Pak Unat Harus di zoom gini Pak Unat Oke kita coba dulu guys Gimana Pak Unat Kok gak bisa Apa disini Pak Unat ajarin Wow Pak Unat udah manjat pohon aja Tadi Pak Unat di sebelah sini Sepertinya Oh nah Ini dia guys Kita bisa manjat pohon Dan sini kudanilnya bertumpuk gitu guys ya Gak patah nih pohonnya Ayo Pak Unat Kita lanjut lagi Pak Unat Dan katanya Pak Unat Pak Unat mencium sesuatu guys Oke itu ada emas Oh jangan jalan ini bergerak emas lagi Nah bener banget Hippo kembung Hipponya jadi gendut banget nih Oke oke Pak Unat akan coba pake guys ya Nah ini dia guys Hippo gendut Wow Wow Menggelinding guys Tidak Kudanilnya Kalau jalan bergelinding Kocang Ya Amun salto Salto Apa Wow Keren banget Dia berbakat banget Pak Unat Soalnya kudanil kurus Belum tentu bisa salto Kayak gini Oh ya juga Pak Unat Ternyata ini bakat terpendamnya Pak Unat Oke guys Sekarang kita akan lanjut lagi Di area sana Udah gak ada Pada gimana-pada cari guys Dan disini kayak ada tangga Untuk naik ke atas Muter-muter Wah ini unik banget sih Dan sangat-sangat seru guys ya Jadi kudanil gendut Oke kita sampai Di sebuah pemukiman gitu Ada tenda-tendanya Dan oh Ada kotanya gitu Pak Unat Dan disitu ada tulisan Hippo City guys ya Atau kota kudanil Oke disini ada orang-orangan target gitu Kita akan coba hancurkan Yeah Yeah Hancurkan semuanya Tapi kayaknya gak bisa Dan disini kayak ada kandang guys Bisa dibuka kah Oke gak bisa dibuka Disana Pak Unat Lihat sesuatu Itu apaan Kayaknya itu mob deh Pak Unat Pak Unat mencium sesuatu Pak Unat Dan bentar dulu Pak Unat Di bawah situ ada sesuatu Ini sini Pak Unat Kita akan coba turun ke bawah Disini ada noob Kita akan coba tabur Kita lindes dia Kita mendapatkan Morb Hippo Noob guys Oke sekarang kita akan coba Naik lagi ke atas Tapi kayaknya agak susah nih guys Yeah Yeah Soalnya pendakian Ya gak bisa Gimana dong Pak Unat Gimana caranya tadi Pak Nah 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 Oke guys akhirnya Pak Unat Berhasil dan kita mendapatkan Kudanil Semangka guys Pak Unat Akhirnya kita mendapatkan Kudanil Semangka Pandu Gimi Dan Pak Unat mana ya Kayaknya Pak Unat akan menggunakannya guys Oke kita akan meluncur ke bawah Awas Ada kudanil gendut Boom Dan ini Pak Unat guys Menjadi kudanil semangka Lihat sini dulu Pak Unat Buka mulutnya Pak Pandu Gimi ingin melihat Bagian mulut dari Kudanil Semangka ini Pandu Tengah Nah itu dia Warna merah gitu guys ya Bener-bener kayak semangka cuy Dan disini ada sebuah goa Kita mendapatkan NPC Hippo Oh Karakter manusia Hmm Kayaknya Pandu Gimi akan pakai guys ya Karena disini agak sulit cuy Kalau kita menggunakan kudanil Apalagi kalau daerah Kayak tanyakan-tanyakan gitu Nah ini dia guys Karakter manusianya Oke Akhirnya Pandu Gimi bisa jadi manusia juga ya Nah disini ada beberapa tombol gitu guys Seperti serangannya Oke kita coba dulu Oh ninju gitu ya Dan ini Pak Unat Bentar dulu Kenapa Pandu jadi cewek Ah Pak Unat Hai tampan Hai tampan Hai tampan Gimana caranya Oh disini ada Oh gitu Jadi disini ada tombol Jadi cowok atau jadi cewek Bahkan disini warna kulitnya Bisa diganti juga guys ya Dan disini ada suaranya Wah keren banget Ayo Pandu sekarang kita lanjut lagi Pak Unat Oke kita akan pergi ke kota guys Kota Kudanil Ah Pak Unat Sini dulu Pandu Gimi Pandu Gimi Pandu menemukan sesuatu Apaan tuh Pak Unat Oh disitu ada Oh ada sebuah otak Ini otak apa Oh kita mendapatkan Hipo berkembang Atau Kudanil berdiri guys ya Unik banget Tapi biasa aja Ntar kita pake ya Kita cari-cari dulu Mortnya nih guys Wow Apa yang terjadi dengan kota ini Pak Unat Kota ini seperti habis terjadi Kekacauan Bahkan disini mobilnya kebalik Oh mungkin karena ada Kudanil Yang mengacau kayaknya Pak Unat Ah Pak Unat Ada Kudanil kejepit Tuh Pak Unat Ini kasian Waduh ayo kita tolongin Pak Unat Kita Iya Aduh Wow Dan Pak Unat Orang sampe masuk ke dalam kandang Bayangkan Disini ada Science Lab guys Oke kita coba masuk ke dalam Oke guys Ini sebuah laboratorium gitu ya Dan disini ada NPC alir Ada Venom Pak Unat Dan dia gak nyerang kita Ayo Pak Unat Kita hajar dia Soalnya dia jahat Pak Unat Pak Unat Pak Unat wajahnya menyeramkan Waduh darinya Pak Unat ini berkurang banyak nih Dan sepertinya kita gak usah pedulikan Gak masalah guys Dan ini apaan nih guys Kayak tanda panah ke atas gitu Danger Kita masuk ke dalam Oh kita mendapatkan sesuatu Kudanil yang luar biasa Ini sepertinya kudanil Hasil eksperimen gitu guys ya Dan sepertinya ukurannya Jadi lebih besar nih guys Keliatannya kayak besar gitu Oke oke Ntar kita akan coba gunakan nih guys Kita coba cari-cari lagi Disini ada tong sampah Kayak ada sesuatu Wah apaan nih Alien Hippo Wow Ini adalah kudanil Venom Oke oke Pak Unat akan pakai ini Pak Unat menggunakan Hippo yang luar biasa tadi pak Oke ini dia guys Sepertinya menjadi kudanil Venom Dan liat nih suaranya Wow Layarnya bisa meman Wow Bisa memanjang guys Wah keren banget Ada animasinya Dan suaranya suara Venom gitu guys ya Yang strike-strike Wow Panjang banget Dan Bentar loh tadi Perasaan bukan ini Warnanya Pak Unat Apa nih bisa ganti-ganti warna Pak Unat Dan lompatannya panah tinggi banget Pak Unat Oke coba ganti warna Oh iya guys ya Keren banget Dan disini ada menu-menu baru guys Disini ada emot suara Kita coba Dan sini ada suaranya Venom juga Wow Layarnya memanjang Dan disini ada emot suara lagi Kita akan coba Oke Biasa aja Bentar loh Kenapa ganti warna lagi Wah ini keren banget Oke kita coba ganti warna lagi guys Menjadi Venom Dan kalau menyerang Wow Manjang gitu layarnya Wah keren banget guys Kirain cuma ganti skin doang Oke Sekarang kita akan coba lanjut lagi Saya menjelajahi kota ini Waduh Jalan yang panat kenceng banget Wow Apaan itu Apaan itu apa yang terjadi Pandu Gaming Oh disini ada sebuah kipas angin Wow Lompatannya Pandu Gaming tinggi banget Oh Dengan lompatan tinggi seperti ini Kita bisa melihat seluruh kota guys ya Kita coba lihat-lihat dulu Disini kayak ada obinya Dan disana kayak ada sesuatu gitu Pandu Gaming lihat Kayak ada putih-putih guys ya Apakah kalian melihatnya juga Oke Di atas gedung ini juga ada sesuatu Pak Unat Ini kayak ada TNT Dan inilah Badut Hippo Oh ini adalah Kudanil Joker Pada game menjadi Kudanil Joker guys Waduh ada tatonya juga nih Ada wajah Jokernya Jadi rambutnya kenapa Kayak ada daunan gitu guys Dan disini serangannya yang keren guys Ada ledakan TNT Kita coba dulu Itu dia dan Keren banget Awas launan Ini keren banget sih Dan disitu ada Pak Polisi Kita bisa menyerangnya kah Kita coba Waduh Pak Polisinya Bisa meninggoy Oh kita bisa makan makanan player Kayaknya Pak Unat Maksudnya Pandu Gaming NPC guys Nah disitu ada NPC Kita coba makan dia Nyam-nyam-nyam Jangan pergi kok Jangan pergi kok Pandu Gaming akan menggigit Menjadi sembur dulu Pak Unat Pakai api Nah kita makan dia guys Nah dia meninggoy Keren-keren-keren Dan disini ada kantor polisi Dan disitu ada Pak Polisi Ayo kita serang dia Kita gigit ya guys Pak Polisinya Waduh malah ditendang Sama Pak Unat Pak Polisinya Nyam-nyam-nyam-nyam Dan kita bisa masuk Kedalam kantor polisinya ya guys Kita akan obrek-obrek Kantor polisi nih Nah disitu ada Pak Polisi Kita lemparkan TNT guys ya Kami adalah Kudanil Kriminal Udah meninggoy Pak Polisinya Dan sekarang kita akan bebaskan Semua para tahanan nih guys Bisa gak kita coba pencet tombolnya Ya gak bisa Dan disitu kayaknya ada sesuatu Petugas Hippo Wow ini Kudanil Pak Polisi guys ya Keren banget nih Oke disini ada kipas angin lagi Dan Pak Nekimi tadi Lihat ada sesuatu Nah ini dia Pak Nekimi Lihat tadi guys Ini adalah Hippo Nakal Wow Kudanil Loki guys ya Pasukan Avengers ini jadinya Oke guys Ini dia Pak Nekimi Menjadi Kudanil Loki Dan Pak Nekimi Menjadi Kudanil Polisi Tapi kalau Pak Nekimi Perhatikan Ini warnanya ungu gitu guys ya Kalau Pak Polisi Kasihnya warna biru Polisi Roblox Ini seperti kostum dari Super Hero Fantastic Four Guys Bener gak sih? Coba kalian komentar di bawah guys Dan lihat di kekuatannya Pandu Game Pak Nekimi punya kekuatan gak Pak Nekimi? Ah perat Gak ada ya Kasian banget Lihatnya Pandu Game bisa menghilang Jadi Iron Man Wow Keren banget Tadi bukan kayak gini Rencananya Pandu Game Oh kita pencet lagi Nah Maksudnya dia kayak gini Jadi kudanil biasa Ternyata dia bisa berubah Menjadi kudanil prajurit Ternyata dia bisa berubah Menjadi semua kudanil guys ya Oh iya Pandu Game Lupa Kalau gak salah Salah satu kekuatan dari Loki Itu bisa menyamar Oh kita coba nyamar lagi Wow Menjadi kudanil Venom Kita ganti lagi Ah padahal keren banget tuh Pandu Game Kita ganti lagi Dan Ayolah Berganti dong Tapi ini cuma ganti skin doang guys ya Kekuatannya gak keganti cuy Dan disini menjadi kudanil num Nah ini yang kita dapatkan tadi guys ya Dan ngomong-ngomong Pandu Game tadi melihat sesuatu Nah itu dia guys Yang Pandu Game melihat tadi Dari jauh sana ya Oke kita coba turun ke bawah sini Dan ini adalah Alien Stunt Buka semua kudanil super Selain kudanil super Maksudnya gimana nih Kita akan coba ambil dulu guys Oke oh gak bisa Maksudnya gimana ya Buka semua kudanil Oh maksudnya kudanil super hero Harus kita dapatkan semuanya guys Kalau gak salah Kita kekurangan Iron Man Dan juga Superman Apa nih lihat di bawah sini Pandu Game Oke ini apa Kudanil Iron Man Baru aja dibahas Kita udah dapet Oke sekarang kita akan coba ambil yang ini Apakah bisa Oh yeah Berhasil kita mendapatkan Kudanil Superman Dia bisa mengeluarkan laser Dan bisa terbang guys Keren Dan kita teleportasi gitu guys ya Di sebuah goa rahasia cuy Oke guys Si diri aku Daniel Iron Man Dan Wow Bisa terbang Paunat Keren Ada jetpacknya di tangannya Kocak Keren banget Bisa terbang Kudanilnya Wih Tapi sayangnya gak bisa terbang tinggi ya Oke kita coba jurus-jurusnya Terlebih dahulu nih Paunat Yang pertama Oke dia teriak gitu guys Gak terjadi apa-apakah guys Dan sekarang kita coba Yang berikutnya Oke ini warna merah Oh Yang warna hijau ini Untuk menggunakan skin robotnya Wah keren banget Oh my mom Kudanil Iron Man guys Dan yang berikutnya Kita menggunakan Kudanil Superman Wow Bisa terbang Kudanilnya guys Keren banget Dan disini ada mata lasernya Kita akan coba dulu Wow Bisa melaser Kudanilnya Awal sakit Ini laser dong Pandu Gaming Dan disini ada gigitannya Kita coba dulu Wah Coba gigit-git doang serangannya ya Tapi yang keren lasernya nih Ayo kita adu laser Paudat Kudanil Superman Versus Kudanil Superman Iya Ini keren banget sih Menurut Pandu Gaming Ada sayapnya Bajunya mirip banget lagi Ada logo Superman Bahkan disini dia menggunakan Penutup mata Superman juga Lompatnya tinggi banget Oh Pandu Gaming punya ini nih Kita lompat Lalu kita terbang Ya gak bisa guys ya Agar lebih jauh terbangnya Kita coba dulu Oke Ya gak bisa Oh sambil lompat bisa gak Nah ini dia guys Oh gak bisa ya Nah itu dia Kirain bakal langsung terbang Meluncur kayak gini guys Ternyata ini hanya bisa digunakan Kalau dibawa Wah ini keren banget Dua Kudanil Superman Siab Meraci Laser Dan ngomong-ngomong Laser nya menggunakan Hidung nya guys Yang bener aja kocak. Oh, pakai mata ya. Nah, kalau sambil terbang itu pakai hidungnya ternyata guys ya. Oke guys, sekarang kita akan coba membuka Kudanil Godzilla guys. Oke, ini dia guys Hippozilla. Wow, keren banget Pak Undar. Oke guys, ini dia Kudanil Godzilla guys. Wow, dia bisa mengeluarkan api birunya guys. Keren. Ternyata yang membuat kekacaan di kota ini adalah Kudanil Godzilla guys ya. Ini dia persiapan untuk menyemburkan api biru lagi. Rasakan ini Paunda. Panas, 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 Pandu Gaming. Kudanil Godzilla. Keren, 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 keren. Menurut kalian gimana guys? Keren gak? Dan ukurannya besar banget guys dibandingkan Kudanil-Kudanil yang lainnya. Menurut kalian, Kudanil mana ini yang paling keren menurut kalian? Kalau menurut Pandu Gaming yang Iron Man dan Superman sih soalnya bisa terbang gitu. Dan Godzilla ini guys ukurannya besar dan bisa menyemburkan api birunya guys. Keren banget. Dan ya guys mungkin cukup skandal episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Pandu mainkan game Dunia Kudanil. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya karena masih ada satu goa lagi guys yaitu goa game pas Kudanil. Siapa yang setuju Pandu Gaming yang akan beli? Coba kalian komentar di bawah. Tapi like video kali ini gak 10.000 like lebih. Kita akan beli Kudanil game pas semuanya guys. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk di pencet tombol like nya, komen, dan di subscribe. See you next time and bye-bye my friends sub indo by broth3rmax